Selamat datang di channel kami di LP3 Kali ini kita membahas cara memasukkan materi bagi dosen Nah, yang pertama silahkan login dahulu di Janitra ya Kemudian silahkan memilih mata kuliahnya Nah, hidupkan mode ubah Lalu kita akan mengganti bagiannya ya Ini kita jadikan headernya Bagi Bapak Ibu yang belum mengganti Mari kita ikuti langkah berikut Nah, bisa mengganti lewat PowerPoint ataupun Corel Draw Nah, saya sarankan adalah Canva Mengapa? Karena mudah Karena disini banyak template-nya Bapak Ibu tinggal menarik gambar Itu sudah bisa mengganti Mengganti seperti backgroundnya gitu ya Atau memasukkan elemen yang lainnya Nah, yang pertama kita mengganti background Kemudian kita memasukkan identitas Seperti foto Ataupun mengganti judul dari mata kuliahnya Contohnya seperti ini ya Nah, mari kita saksikan ya Pilihlah tulisan yang mudah dilihat Bisa menggunakan font-font yang tidak memusingkan ya Kemudian kita masukkan identitas Pengajar Dan kita kasih nama Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena akan memberikan ciri khas Ataupun identitas dari mata kuliah Yang kita tampilkan kepada mahasiswa Jika dirasa nanti sudah bagus ya Ini bisa kita simpan dalam bentuk jpg ya Ataupun png Untuk diganfa ini Pastikan sudah memiliki akun sebelumnya Jadi harus mendaftarkan terlebih dahulu Beda kalau pakai PowerPoint Mungkin ya langsung dipakai saja Tapi di kanfa ini kita harus memiliki username ya Setelah gambar sudah jadi Kita bisa memasukkan gambar tersebut pada kota ini Tinggal di drag saja Maka akan muncul gambar yang cukup besar ya Seperti ini Nah, meskipun ukurannya terlihat besar Tapi simpan dahulu ya Nanti kita edit berikutnya Dengan cara di klik ubah edit bagian Kemudian Jadi kita klik dua kali pada gambar ini Nah, klik auto size Jadi ukurannya akan menyesuaikan standar ukuran yang di depan ini Ini sudah cukup pas Kemudian kita simpan perubahannya Nah, ini sudah terlihat sesuai Berikutnya kita masukkan materi ya Bapak ibu bisa membuka rps-nya terlebih dahulu Atau membuka folder materi yang posisinya ada di mana di komputer ini Kemudian klik tambahkan sebuah tepita asin Kemudian kita cari file Nah, sebelumnya ini ya Kita kasih urainya terlebih dahulu Dengan cara copy paste dari rps ya Kita simpan perubahannya Nah, langkah berikutnya bisa di... Seperti yang sebelumnya Copy paste dari rps Kita masukkan di pertemuan kedua Mungkin jika dirasa tulisannya kurang pas Kita bisa menggunakan notepad Maksudnya untuk merapikan saja Kita edit week Tadi yang sudah kita kasih deskripsi Kita edit week ya Untuk menambahkan deskripsi ataupun name Kita add file ya Kita tambahkan file-nya Kita kasih nama terlebih dahulu Nah, ini file-nya harus disiapkan pada... Nah, ini file-nya harus disiapkan pada... Untuk berikutnya, langkahnya juga sama ya Kita bisa memasukkan materi dari YouTube Dengan cara kita cari dahulu ya Nah, posisi dari videonya itu di mana Kita pilih videonya dahulu Kita klik judulnya Baru kita klik bagikan ya Nah, di klik bagikan ini Ini kita bisa copy dari smartkan ini Kita bisa copy dari smartkan ini Bukan link yang biasa tapi harus masuk di smartkan video Kemudian Kemudian Kita tambahkan ya Kita tambahkan seperti kita Kita selalu pilih page Nah, kita kasih nama terlebih dahulu Untuk deskripsinya Untuk deskripsinya Kita tampilkan icon yang harus disiapkan Kita klik ini Nah, kalau tadi lupa ya Kita bisa switch dari YouTube tadi Nah, ini kita copy paste dari bagikan ini Kita kesempatkan Kita copy paste Bahasa pemurut ramainya Baru kita pastekan di jenitrainya Kemudian simpan Nah, ini sudah muncul video ini Ini harus diisi karena udah penting tanginya Kita klik lagi di sini Kita copy paste ya Nah, untuk di halaman depan masih terlihat Interface apa itu judulnya saja Nah, kita harus Ada yang kita lupa tadi Jadi kita edit lagi di sini Nah, kita Jadi dengan hidupkan mode ubah Jadi hidupkan mode ubah ini Kuncinya Nah, ini ada yang kita ketinggalan Yaitu kita kasih centang Untuk supaya muncul di halaman depan Jadi seperti ini Dia sudah muncul di halaman depan Jadi Jackbox tadi itu Meskipun muncul tapi akhirnya besar ya Jadi videonya bisa muncul di situ Di halaman depannya Kemudian kalau dirasa sudah selesai Kita matikan mode ubah Dan kita masuk lagi ya Ke mata kuliah kita tadi Nah, cukup sederhana ya Kita bisa lakukan langkah tadi Pada pertemuan-pertemuan yang lainnya gitu ya Terima kasih Sampai ketemu kembali Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih